Dalam video ini saya akan membagi menjadi dua poin Poin pertama, ini adalah sejarah sastra Indonesia itu sendiri apa secara definitif Kemudian yang kedua, keterkaitan dalam sejarah sastra dalam studi sastra DOSEN YENTRI Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ahmad Patoni di kanal DOSEN YENTRI Pada video kali ini saya akan berbicara tentang sastra ya Jadi lebih tepatnya tentang sejarah sastra Khususnya video ini saya buat untuk mahasiswa dan mahasiswi saya yang memprogram mata kuliah sejarah sastra Dan secara umum tentunya semoga video ini bisa menjadi sebuah wacana Untuk pemantik masuk ke dalam sejarah sastra Indonesia Nah, ketika berbicara terkait kuliah Seperti yang saya sampaikan di kontrak kuliah Di BPD Di BPS ya, perangkat non-belajar yang sudah didunut Di e-learning Bahwa pada pertemuan kedua ini Kita akan mempelajari tentang pengertian sejarah sastra Indonesia Dan keterkaitannya dengan studi sastra Indonesia Nah, sejarah sastra berarti dalam video ini saya akan membagi menjadi dua poin Poin pertama, ini adalah sejarah sastra Indonesia itu sendiri apa Sejarah definitif Kemudian yang kedua, keterkaitan sejarah sastra dalam studi sastra Nah, sebenarnya kalau masih ingat Ketika kita membahas tentang teori sastra Ya, tentunya Sub video kali ini Itu sama dengan Pertemuan kedua di perkuliahan teori sastra Nah, yang membedakan ini adalah Kalau di kuliah teori sastra di pertemuan kedua Saya berbicara tentang definitif teori sastra Kalau di video ini Sub pertamanya saya berbicara tentang sejarah sastra Oke Kita ngomong soal sejarah sastra Ya, kadang ketika kita mendengar kata sejarah Itu ada bayangan sejarah ya Suatu yang mungkin tidak menyenangkan Bagi sebagian orang gitu ya Akan tetapi sejarah itu menjadi penting ya Untuk mengetahui masa lalu Dan memperbaiki masa depan Kalau kita ingat Bung Karno mengucapkan Yang sampai saat ini banyak dikutip ya Di media sosial Yang ini jasmerah Jangan lupakan sejarah Nah Sehingga secara definitif Sejarah sastra ini Ya Seperti halnya ketika kita Ngomong sejarah ya Sejarah sastra Fokusnya ini Lebih ke kesusastraan Ya Sejarah tentang penulisnya Sejarah tentang karyanya Ya Karya penulis maksudnya Dan juga karya-karya yang menonjol Dari Penulis Tertentu Atau satu periode Ya Itu ketika kita Berbicara soal sejarah sastra Akan tetapi Sejarah sastra Tidak bisa lepas juga Dari situ Maksudnya Tidak bisa lepas dari situ Mempelajari sejarah sastra Itu Maaf Kayak agak batuk ya Berbicara sejarah sastra Itu kita juga Tidak bisa lepas Dari yang Sejarah Sejarah Babonnya ya Jadi semacam ini Kalau Kita bicara soal sastra Sastra itu adalah Terminan dari realita Iya kan Terminan dari realita Itu bahwa Ada hal yang Tidak lepas dari Kenyataan Maka ketika kita Berbicara Karya Angkatan Bujangga baru Kita juga Akan menjadi Lebih kompleks Pengetahuan kita Ketika kita juga Mengetahui Era itu Terjadi Peristiwa-peristiwa Penting apa saja Nah Terus Keterpengaruhan Peristiwa-peristiwa Penting itu Di dalam karya-karya Pasastrawan apa Nah Ini Cakrawala yang semacam ini Ini menjadi penting Ini menjadi Kekayaan Ketika kita Mengulas Atau berbicara Tentang Sejarah sastra Kalau kita Melihat Peristiwa sejarah Yang penting Di dalam sastra Indonesia Kita ini Terjadi Kala itu Ada Antara Manifest Kebudayaan Ini ada golongannya Yang menciptakan Manifest Kebudayaan Dengan Lekra Dua ini Peristiwa penting Peristiwa penting Ini tidak akan Lepas Ketika kita Membaca Dua kelompok ini Penulis yang Berasal dari Dua kelompok ini Pasti akan Mencerminkan Hal itu Ya Kalau Terlalu sulit Membaca di dalam Karya sastra Karena karya sastra Mungkin harus Mempertanggung Jawabkan logika Walaupun Karya itu Karya sastra itu Fiksi Ya Tetapi Kalau kita Membaca Catatan-catatan Ya Atau Esai Gitu ya Kita bisa Mendeteksi itu Dengan gamblang Dengan jelas Ya Oleh sebab itulah Ketika kita Mempelajari Sejarah sastra Langkah baiknya Kita juga Membaca Sejarah Peristiwa Yang terjadi Pada kala itu Ya Jadi semacam itu Lantas Posisinya Sejarah sastra Sendiri Ini kita Bicara soal Poin yang kedua Kedudukannya Sejarah sastra Di dalam ilmu sastra Itu apa Jika masih ingat Bahwa Subnya Dalam ilmu sastra Ini ya Yang pertama Adalah teori sastra Yang kedua Adalah Sejarah sastra Dan yang ketiga Adalah kritik sastra Yang pada Hakikatnya Sebenarnya Dua hal ini Diterapkan pada Poin tiga Untuk mengkritik Ya Ketika seseorang Membuat kritik Tentang karya sastra Dengan menggunakan Dua pandangan Ya ini Disiplin ilmu sastra Dan disiplin Ilmu sejarah sastra Kritik sastranya Ini menjadi Sangat luas Tidak Hanya Sekadar Like and dislike Suka dan tidak Suka saja Tapi Benar-benar Menawarkan Kekayaan Pandangan Nah Pentingnya Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Ataupun Ya Sastra Indonesia Mahasiswa Indonesia Ini harus Mampu Menciptakan Kakrawala Yang luas Mengapa Kritikus Sastra Murni Ya Kritikus Sastra Murni Ini biasanya Berawal Dari Pecinta Sastra Dan juga Dari Sastrawan Ya Ada dua Golongan Ini Yang benar-benar Tidak mengenyam Ilmu Kesusastraan Ya Sehingga Proses mereka Cakrawala Mereka Ini Yang masuk Adalah Dari Kanon Ya Sastra Kanon Bacaan-bacaan Kanon Ya Jadi Sastra Kanon Yang Menjadi Rujukan Jadi Antara Kekaryaan Kanon Dan Populer Kayak gitu Yang akan menjadi Titik Tumbuh Di dalam Kritik Sastranya Nah Akan menjadi Berbeda Ketika Akademisi Ya Mahasiswa Sastra Indonesia Atau Mahasiswa Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Ataupun Dosen Ataupun Peneliti Sastra Yang Notaben Itu Ada Basic Ilmu Sastra Nah Disini Pembedanya Ya Akan Menawarkan Cakupan Yang Begitu Luas Ya Di dalam Tulisan Kritik Sastranya Ya Oleh Sebab Itulah Posisi Sejarah Sastra Di dalam Ilmu Sastra Cukup Penting Ya Ciri-ciri Karya Sastra Dari Waktu Ke Waktu Itu Bisa Diketahui Melalui Sejarah Sastra Jadi Pekerjaan Sejarah Sastra Ini Seolah-olah Ya Pekerjaan Yang Mungkin Dianggap Tidak Penting Karena Kita Ya Masyarakat Kita Bahkan Saya Sendiri Kerap Lalai Dengan Kerja Dokumentasi Padahal Dokumentasi Itu Sangat Penting Salah Satu Kerja Dokumentasi Yang Akhirnya Menjadi Rujukan Di Sastra Indonesia Adalah Kerja Dokumentasinya HB Yasin Ya Sampai Akhirnya Pemerintah Membuatkan Kerja Dokumentasinya HB Yasin Ini Di Sebuah Gedung Ya Diberi Nama Pusat Dokumentasi HB Yasin Bayangkan HB Yasin Ini Selain Suka Membaca Suka Membuat Kritik Dia Juga Suka Jalan Ya Suka Jalan Ini Memang Dalam Artian Bisa Konotatif Dan Juga Bisa Denotatif Ya Konotatifnya Ini Ya Jalan-jalannya Ini Bisa Sampai Seluruh Pelosok Nusantara Ya Mengumpulkan Karya-karya Yang Bentuknya Stensilan Buku Kumpulan Puisi Buku Kumpulan Cerpen Yang Masih Belum Terbit Ya Jadi Buku-buku Yang Hanya Di Staples Tengah Tidak Ada Penerbitnya Yang Hanya Dibuat Kadang Dipotokopi Oleh Penulisnya Dan Didokumentasi Dibeli Oleh HB Yasin HB Yasin Benar-benar Bisa Menghargai Ya Kinerja Penulis Salah Satu Penghargaan Itu Dengan Membeli Karyanya Akan Tetapi Di Masyarakat Kita Kebiasaan Kita Kadang Ketika Ada teman Kita Yang Menulis Sebuah Buku Kita Malah Minta Kira-tisan Membayangkan Tradisi Yang Seperti Ini Yang Perlu Kita Geser Ya Langkah Baiknya Kita Apresiasi Dengan Membelinya Syukur-syukur Apresiasinya Bisa Lebih Dengan Membuat Catatan Singkat Catatan Santai Misalnya Catatan Setelah Membaca Atau Lebih Menarik Lagi Dengan Sebuah Catatan Yang Benar-benar Berbobot Penuh Dengan Ilmu Sastra Penuh Dengan Sejarah Sastra Sehingga Menjadi Mahakarya Yang Bisa Menjadi Rujukan Bukan Mahakarya Tetapi Kritik Yang Luas Jadi Semacam Itu Jadi Kedudukan Sejarah Sastra Di dalam Ilmu Sastra Saya Ulangi Sebuah Kritik Akan Menjadi Tidak Kaya Ketika Tidak Ada Nuasa Sejarah Sastra Karena Tidak Ada Pembanding Yang Dibicarakan Hanya Karya Sastra Itu Sendiri Dengan Kualitasnya Intrinsik Dan Extrinsik Tanpa Melihat Kebelakang Karya-karya Sebelumnya Para Sastrawan Sebelumnya Teknik Sastrawan Melakukan Kerja Kreatifnya Dalam Karya Sastra Jadi Itu Posisinya Jadi Di semester Satu Sudah ada Teori Sastra Dan Saat Ini Kita Belajar Tentang Sejarah Sastra Oke Jadi Itu Saja Yang Perlu Saya Sampaikan Di Dalam Video Ini Bagaimana Definisi Karya Sejarah Sastra Dan Juga Posisi Sejarah Sastra Di Dalam Ilmu Sastra Oke Cukup Sekian Dari Saya Ahmad Fatoni Kita Nanti Bisa Ketemu Lagi Ngobrol Sastra Lagi Di Kanal Dosen Yantrik Jadi Bagi Teman-teman Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dulu Oke Cukup Sekian Satu Lagi Jadi Kalau Ada Pertanyaan Bisa Langsung Di Kolom Komentar Oke Saya Kri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Dosen Yantrik Jangan Lupa Subscribe Altyazı M.K. selamat menikmati